. Finalis The Car of the Year 2024 di Eropa telah diumumkan. Yang menarik, ada satu merek mobil dari Cina yang masuk dalam daftar tersebut. Awalnya, terdapat 28 model mobil baru yang masuk dalam nominasi mobil terbaik di Eropa. Para juri yang terdiri dari 59 jurnalis yang mewakili 22 negara telah memilih 7 nominasi. Setiap juri harus memberikan 25 poin pada setidaknya 5 model, dengan maksimal 10 poin diberikan kepada satu mobil. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria bahwa mobil harus merupakan model baru, bukan hanya perubahan kosmetik atau penambahan mesin atau transmisi baru. Selain itu, mobil tersebut juga harus dijual di setidaknya 5 negara di Eropa. Setelah melakukan pemungutan suara, para juri telah menyaring 28 mobil kandidat menjadi 7 mobil finalis. Merek-merek tersebut antara lain BMW 5 Series, Kia EV9, Renault Scenic, Volvo X30, Toyota CHR, Peugeot E3008, dan BD Seal. Yang menarik, ada satu merek mobil dari Cina yang masuk dalam daftar finalis, yaitu BD Seal. Mobil ini merupakan mobil listrik bergaya sedan. Sebenarnya, mobil listrik ini juga sudah dijual di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand. Fakta bahwa BD Seal masuk dalam nominasi final merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlebih lagi, BD merupakan pemain baru di pasar mobil Eropa dan baru memulai penjualan di benua tersebut pada tahun 2022. Di Eropa, BD Seal memiliki dua varian powertrain. Model entry-level dilengkapi dengan motor listrik tunggal di gandar belakang yang menghasilkan tenaga sebesar 313 HP. Jangkauan BD Seal dengan penggerak roda belakang mencapai 570 km. Sementara itu, varian atas BD Seal dilengkapi dengan dua motor listrik bertenaga 530 HP dan memiliki jangkauan WLTP sebesar 520 km. Sebenarnya, terdapat tujuh kendaraan dari Tiongkok yang menjadikan didat Car of the Year di Eropa 2024, dengan pangsa sebesar 25 persen dari total 28 pesaing. Daftar mobil dari Cina tersebut meliputi BD Ato 3, BD Han, BD Dolphin, BD Seal, Mio Ad 7, Smart 1, dan Volvo X30. Namun, hanya dua kendaraan dari Tiongkok yang masuk dalam daftar finalis, yaitu BD Seal dan Volvo X30. Smart 1 dan Volvo X30 sebenarnya juga dianggap sebagai mobil dari Cina. Singkatnya, keduanya menggunakan arsitektur Tiongkok dan banyak komponen dari Tiongkok, serta diproduksi secara massal oleh perusahaan Tiongkok. Pemenang European Car of the Year biasanya diumumkan pada malam Geneva Motor Show pada tanggal 26 Februari 2024. European Car of the Year didirikan pada tahun 1964, dan pemenang pertamanya adalah Rover 2000. Austin 1800 dan Renault 16 menjadi pemenang pada tahun 1965 dan 1966, sedangkan pada tahun 2023, medali emas jatuh ke tangan Jeep Avenger. Kita tunggu siapa yang akan menjadi pemenang tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!